Halo teman-teman, selamat datang dan kembali lagi bersama saya Manuel. Jadi untuk video kali ini, kita ditemani oleh tamu spesial, yaitu Ko Budi. Halo semuanya, saya Budi dari foto.co.id. Jadi Ko Budi adalah pemilik channel foto.co.id. Buat teman-teman yang demen fotografi, jangan lupa mampir ke channelnya Ko Budi. Sip, kalau ini udah tau lah ya, ini channelnya dia sih. Terus hari ini kita mau buat tutorial spesial nih teman-teman, buat kalian semua. 5 teknik foto menggunakan lensa kit. Teknik foto menggunakan lensa kit, yang pertama adalah mendapatkan bokeh. Apa sih bokeh itu? Bokeh itu background blur ya. Nah, aku akan beri 4 step yang bisa kalian ikuti supaya mendapatkan bokeh yang paling maksimal. Kita set dulu mode-nya di AV atau Aperture Priority. Jadi lensa kitnya Canon M50 ini, itu kan 15-45mm. Nah, kita pakai di 45mm-nya. Bukaan terbesar di 45mm itu adalah f6.3. Jadi kita set ya, dia f6.3 juga. Dan setting yang terakhir adalah ISO-nya otomatis aja. Cara motretnya guys, adalah kita menempatkan subjek yang kita foto itu sedekat mungkin dengan lensa. Dan juga kita juga menjaga background-nya agar sejauh mungkin dari objek yang kita foto itu. Jadi sekarang kita coba yuk. Jadi teman-teman, untuk teknik kedua kita masuk ke namanya teknik zooming. Jadi teknik zooming ini adalah teknik yang memberikan efek zoom pada sebuah foto. Mari kita langsung masuk aja ke settingannya. Untuk settingan yang pertama, yaitu kita masukkan kamera pada mode TV. Atau mode Shutter Priority atau Speed Priority di kamera kalian. Dan kemudian settinglah angka shutter pada angka 1 per 10. Selanjutnya untuk ISO, ISO-nya auto aja. Untuk teknik pemotretannya sendiri teman-teman cukup straightforward. Jadi teman-teman tinggal portrait seperti biasa. Bagian susahnya adalah teman-teman harus memutar cincin zoom secara cepat untuk mendapatkan efek ini. Teknik yang berikut guys adalah teknik photo freezing atau levitasi ya. Teknik ini kita pakai untuk menangkap momen yang cepat. Jadi misalnya nih, kalian lompat gitu kan. Kita mau foto, saya katakan kamu terbang gitu. Jadi kita perlu menggunakan kecepatan yang tinggi. Settingan yang kita gunakan nih adalah di TV atau Speed Priority ya. Gunakanlah speed yang lumayan tinggi. Coba lah sekitar 1 per 500 detik atau 1 per 1000 detik ya. Itu sudah lumayan cepat untuk menangkap momen di mana kita lagi lompat gitu. Sisanya ISO-nya auto aja. Selain settingan kamera, kita juga perlu memperhatikan modelnya nih. Modelnya juga perlu gayanya asik supaya seakan-akan dia lagi terbang. Atau memang pas momennya gitu loh. Jadi ya siapainlah model yang bisa lompat berpuluh-puluh kali untuk mendapatkan foto yang sempurna. Oke selanjutnya teman-teman, kita masuk ke namanya teknik foto makro. Jadi untuk foto makro ini sebenarnya teman-teman tidak perlu beli lensa khusus lagi. Jadi teman-teman bisa menggunakan lensa kit. Nah buat teman-teman yang belum tahu foto makro itu apa. Foto makro itu foto yang kita potret objeknya kecil. Contohnya saja seperti foto serangga itu adalah salah satu dari foto makro. Nah bagaimana caranya untuk foto makro ini? Untuk settingan kameranya disini saya akan menggunakan settingan AV pada kamera Canon. Atau di kamera lain teman-teman bisa menggunakan mode aperture priority. Untuk settingan ISO-nya auto saja. Yang lainnya tidak perlu diutak-atik. Dan untuk teknik pemotretannya teman-teman harus membalik lensa kalian. Jadi lensanya dilepas dan dibalik seperti ini. Dan terus dipegangin jangan sampai lensanya jatuh ya teman-teman. Kalau sudah dapat objek yang mantap, teman-teman tinggal potret untuk mendapatkan foto makro menggunakan lensa kit. Teknik foto berikutnya adalah teknik foto panning. Apa sih itu teknik foto panning? Teknik foto panning itu adalah dimana kita memotret sebuah objek yang bergerak. Nah terus kita ikutin. Jadi kita akan mendapatkan motion blur di backgroundnya. Nah yuk kita masuk ke settingan kameranya. Settingan kamera di Canon M50 ini adalah kita pakai di TV saja ya. Paling gampang. Jadi ISO-nya otomatis setting di TV atau speed priority dan kita set speednya di 1 per 30 detik. Coba dulu deh. Kalau memang kurang blur, coba di 1 per 15 detik. Kalau kayak motor gitu aku dapatnya ya memang sekitar 1 per 30 detik itu sudah enak banget buat nge-fanning. Tapi kalau buat seorang manusia yang jalannya agak pelan, ya mungkin speednya harus direndahkan lagi. Supaya dapat motion blurnya itu. Yuk kita coba. Teknik pemotretannya gimana nih guys? Nah kita harus mengikuti objeknya. Usahakan kita nempatin modelnya pas tengah ya guys ya. Kemudian kita ngikutin gitu. Sambil jepet. Jepet-jepet-jepet. Oke jadi intinya sih kita mengikuti objek tersebut saat dia bergerak. Oke teman-teman. Jadi itu adalah tadi 5 teknik yang kalian dapat terapkan hanya menggunakan lensa kit. Semoga video ini membantu. Sampai jumpa di video berikut. Dan jangan lupa. Salam Otret.